Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom om swastiastu Namo buddhaya Pedi dong tien Salam kebajikan Perkenalkan nama saya Deborah Mesli Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Ria Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Apa itu persepsi sosial Dan bagaimana cara kita Memahami orang lain Apa itu persepsi sosial Persepsi sosial adalah Upaya seseorang untuk memahami Orang lain Persepsi sosial itu berperang penting dalam perilaku sosial Dan pola pemikiran sosial Ketika kita memahami emosi seseorang Kita sering memanfaatkan komunikasi non-verbal Seperti ekspesi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, dan postur tubuhnya Temuan-temuan terbaru menyatakan bahwa Jabat tangan merupakan penanda non-verbal yang penting Untuk mengetahui kepribadian seseorang Serta mampu membentuk kesan pertama terhadap orang asing Nah, maka dari itu Penanda non-verbal ini sangat penting sekali Untuk kita mengetahui kepribadian seseorang Ketika kita ingin mengetahui perilaku seseorang Kita harus tahu juga Apa penyebab dari tingkah laku orang tersebut Dan proses ini disebut dengan atribusi Atribusi merupakan Usaha untuk memahami alasan dibalik perilaku seseorang Menurut para psikologi sosial Minat itu pada dasarnya berasal dari minat untuk memahami suatu hal Pemahaman yang tepat tentang kondisi emisional Atau mood seseorang dapat sangat bermanfaat dalam berbagai hal Karena atribusi adalah proses yang kompleks Sendirat teori telah lahir demi menjelaskan berbagai proses kerjanya Selanjutnya, kita akan membahas teori-teori atribusi menurut para ahli Yang pertama ada teori korespondensi inferensial Teori korespondensi ini dikemukakan oleh Jones dan Davis pada tahun 1965 Dalam teori ini, menyatakan bahwa Mempertanyakan bagaimana kita menggunakan informasi Tentang perilaku seseorang Yang bagai dasar untuk menyimpulkan Bahwa seorang tersebut mempunyai sekumpulan sifat Dan menurut teori ini Kita punya kecenderungan untuk menyimpulkan Bahwa perilaku orang lain mereflesikan sifatnya yang stabil atau menetap Dimana kita cenderung membuat korespondensi inferensial tentang mereka Ketika perilaku itu dianggap perilaku yang bebas Yang kedua, memunculkan efek tidak umum yang membedakan Dan rendahnya tingkat harapan sosial Selanjutnya, ada teori atribusi kausal Menurut Kelly, teori ini berfokus pada pertanyaan Tentang apakah tingkah laku seseorang bersumber dari faktor internal atau faktor eksternalnya Untuk menjawab pertanyaan itu Kita dapat mengacu pada informasi yang berhubungan dengan tingkat konsensus Konsensi Distingsi dari pelaku tersebut Konsensus itu adalah Derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tersentuh Dengan orang yang sedang kita observasi Makin tinggi proporsi orang yang bereaksi serupa dengannya Makin tinggi pula konsensusnya Sedangkan konsintensi adalah Derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda Dan yang terakhir, distingsi Distingsi ini adalah Derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda Selanjutnya, teori yang terakhir adalah Teori regulasi fokus Teori ini menyatakan bahwa Dalam mengatur agar pelaku dapat mencapai tujian yang diharapkan Individu kerap mengadopsi satu dari dua perspektif yang berbeda Yang pertama ada fokus promosi Yaitu menekankan pada keberadaan atau ketiadaan hasil yang positif Atau fokus preventif Yang lebih menekankan pada hasil yang negatif Selanjutnya ada fokus promosi Fokus ini mendorong orang untuk lebih memperhatikan upaya Identifikasi hipotesis yang akurat tentang dunia sosialnya Dan juga menghindari kelakuan kesalahan deteksi Yaitu kegagalan mengidentifikasi keberadaan hipotesis yang akurat Sedangkan fokus preventif itu mengupayakan untuk meningkatkan akurasi Dalam menolak hipotesis yang keliru Dan menghindari perbuatan hipotesis yang keliru Setelah kita mengetahui teori-teorinya Selanjutnya ada strategi membangun kesan terhadap orang lain Ada dua strategi yang kerap kali dilakukan orang Ketika membangun kesan positif terhadap orang lain Yang pertama ada strategi self-enstatement Dalam strategi ini Memfokuskan kepada peningkatan penampilan fisik Melalui gaya busananya, karisma diri, dan penggunaan berbagai atribut Dalam strategi ini berusaha membuat deskripsi diri yang positif Misalnya seperti dalam menjelaskan bagaimana dirinya Berhasil mengatasi berbagai kendala serta suka menghadapi tantangan Selanjutnya ada teori other enhancement Strategi ini berfokus untuk menimbulkan mood dan reaksi positif dari orang yang dituju Dan strategi yang paling sering digunakan adalah Memuji orang lain yang kita tuju Baik dari sifat-sifatnya atau kesuksesannya Atau organisasi di mana ia bergabung Jadi kesimpulannya adalah Persepsi sosial melibatkan proses-proses di mana kita mencoba memahami orang lain Dan persepsi sosial adalah faktor penting dalam perilaku dan pola pikir sosial Terima kasih teman-teman sudah memuangkan waktu untuk menyimak video penjelasan dari saya Jika kalian suka videonya silahkan klik tanda like di bawah Dan jangan lupa di share ya Semoga bermanfaat Thank you for watching Terima kasih telah menonton!